Pria Muda di Cina Menderita Kanker Perut Dilansir dari Xincheo, seorang pria dengan nama keluarga Wong, asal Juangsu, Cina, didiagnosa menderita kanker perut. Sekitar 6 bulan yang lalu, Wong menderita sakit perut dan hanya memakan obat seadanya. Ia pikir sakit yang ia derita hanyalah sakit biasa. Namun ternyata setelah dicek, ia didiagnosa menderita kanker perut yang parah. Pria ini memang dikenal sebagai seorang pekerja keras dan tidak menjalani gaya hidup sehat. Tidak hanya makan makanan fast food, ia tidak tidur secara teratur atau makan tepat pada waktunya. Kepala Departemen Onkologi di Rumah Sakit Kanker Jiangsu, Lu Jianwei, mengatakan bahwa menderita kanker perut semakin lama semakin mudah. Karena itu, cobalah untuk tidur dengan teratur, hilangkan stres, dan segera pergi ke dokter kalau mengalami sakit perut yang berlebihan. Wahai penggemar drama Korea, simak video ini baik-baik ya. Seorang wanita penggemar drama Korea asal Cina hampir mengalami kebutaan setelah maraton nonton drama Korea selama 18 jam non-stop. Gila sih. Dilansir dari koreaboo.com, wanita berusia 20 tahun ini menghabiskan akhir pekannya dengan menonton drama Korea, Cheese in the Trap, dan Descendants of the Sun. Wanita ini menonton tanpa makan dan tidur. Matanya fokus pada tabletnya selama 18 jam. Setelah ia menyelesaikan maraton drama Koreanya, wanita muda ini merasakan sakit di matanya. Pandangannya kabur dan pusing. Ia pun segera dilarikan ke rumah sakit. Saat pemeriksaan, wanita itu mengalami glau koma akut dan beruntung ia tidak buta. Untungnya, matanya segera dirawat dan kini ia sudah pulih dan dapat menonton drama Korea favoritnya lagi. Gangguan tidur dapat pengaruhi mood. Para peneliti telah menghubungkan antara pola tidur yang tidak teratur dengan gangguan mood dan depresi. Mengacaukan ritmesir kehadian tubuh dengan tidur telat dan menggunakan ponsel di larut malam mungkin mempengaruhi kesehatan mental orang-orang. Para peneliti menyisir data historis dari 91 ribu orang berusia 37 hingga 73 tahun. Secara khusus, mereka berfokus di periode 2006 hingga 2010, di mana kegiatan individu dilacak melalui sensor pergelangan tahan khusus. Penelitian yang dipublikasikan di Lancet menunjukkan orang lebih aktif di malam hari daripada di siang hari, hingga 10% lebih mungkin ditemukan memiliki gangguan mood. BBC melaporkan penelitian menemukan tingkat depresi yang lebih tinggi, ketidakbahagiaan, gangguan bipolar, kesepian, ketidakstabilan suasana hati, dan waktu reaksi yang buruk pada individu dengan jam tubuh yang terganggu. Berbicara di Guardian, seorang peneliti menyarankan untuk tidak menggunakan ponsel atau minum-minuman larut malam dan menghindari kegiatan lain di malam hari. Apa yang masih belum diketahui adalah apakah tidur yang buruk adalah akar dari gangguan mood atau gejala itu. Anak 7 tahun terinfeksi cacing kremi karena kecanduan menggigit kuku. Pernahkah Anda merasakan saat ayah dan ibu Anda menyuruh Anda untuk mencuci tangan sebelum makan, tetapi Anda tidak benar-benar berpikir tangan Anda kotor? Pikirkan lagi. Anda bisa saja memiliki telur-telur cacing kremi di bawah kuku Anda. Cacing kremi adalah cacing kecil yang biasanya menginfeksi usus, terutama anak-anak. Mereka menginfeksi tuan rumah mereka masuk melalui mulut, kemudian telur melewati saluran pencernaan dan menetas di usus kecil. Bayi cacing kemudian tumbuh dan bergerak ke usus besar. Betina akan pindah ke ujung usus besar dan keluar dari tubuh pada malam hari untuk bertelur di sekitar anus tuan rumah. Seorang gadis berusia 7 tahun yang tinggal di Fujian memiliki kebiasaan buruk, menggigit kukunya dan mulai mengeluh pada ibunya bahwa pantatnya gatal. Ibu menggunakan senter untuk memeriksa anus putrinya dan terkejut melihat sesuatu menggeliat-geliat di sekitar sepanjang tepi. Pokoknya dia segera membawa putrinya ke rumah sakit. Dokter menjelaskan bahwa karena gadis kecil sering menggaruk pantatnya, kemudian menggigit kukunya. Telur yang ada di anusnya termakan lagi olehnya. Mungkin sekarang ia akan mencuci tangannya ketika orang tuanya menyuruh dia. Ini adalah salah satu alasan untuk berhenti menggigiti kuku. Dalam sebuah cerita gila yang telah banyak dilaporkan oleh banyak sumber berita, seorang wanita berusia 20 tahun di Australia harus diamputasi ibu jarinya karena kebiasaan menggigiti kukunya yang menyebabkan ia mengembangkan bentuk langkah kanker kulit. Courtney Whithorn bilang ia mengembangkan kebiasaan buruk menggigit kukunya ketika ia dibuli di sekolah menengah. Ia mengatakan setelah berapa saat kuku jempolnya mulai menjadi hitam, ia memutuskan untuk menyembunyikannya dari keluarga dan teman-temannya. Ia juga menggunakan kuku palsu untuk menyembunyikan kondisinya. Whithorn mengatakan ia akhirnya memutuskan untuk pergi ke dokter yang ketika ia didiagnosis dengan melanoma subungual acrolentigenius. Itu adalah melanoma ganas yang merupakan bentuk langkah dari kanker kulit. Whithorn sekarang telah menjalani 4 operasi untuk mengobati kanker, dengan yang terbaru menghasilkan amputasi ibu jaringnya. Jadi, jika Anda memiliki kebiasaan menggigiti kuku, Anda mungkin ingin berhenti sekarang sebelum terlambat. Itulah pentingnya menghapus make up sebelum tidur. Seorang wanita di Australia bernama Therasa Lynch punya kebiasaan tidak membersihkan maskaranya selama 25 tahun, dan kini ia hampir buta. Wanita 50 tahun ini pergi ke dokter mata setelah mengalami rasa tidak nyaman pada matanya. Dilaporkan oleh Jurnal Ophthalmology, wanita itu mengaku terbiasa memakai banyak make up dan tidak menghapusnya. Dokter kemudian memeriksa kelopak bawah mata wanita tersebut, dan menemukan benjolan-benjolan kecil dalam pigment gelap di bawah konjunktiva, yang merupakan membran transparan yang melapisi kelopak mata dan bagian putih mata. Beberapa benjolan itu bahkan telah menembus keemukan konjunktiva, dikaitkan dengan konjunktivitis dan kerusakan pada kornea. Dokter mata Lynch, dokter Danerobe, mengatakan kepada Daily Mail bahwa benjolan hitam tersebut disebabkan oleh maskara yang menumpuk di bawah kelopak mata Lynch. Ada resiko mata Lynch terinfeksi, dan dalam kasus langka bisa menyebabkan kebutaan. Lynch menjalani prosedur pengangkatan benjolan selama 90 menit. Tetapi, kini ia harus memiliki bekas luka permanen pada kelopak matanya. Hanya karena hal sepele, tangan wanita ini hampir lumpuh. Tidur di meja memang kebiasaan yang buruk. Tapi wanita berusia 28 tahun bernama Zhang dari Harbin ini tidak menyangka bahwa efeknya dapat seburuk ini. Wanita ini memang sangat sering tidur di meja ketika jam makan siang dengan menggunakan tangannya sebagai bantal. Namun suatu hari setelah bangun, tiba-tiba lengan kirinya mati rasa. Bahkan, ia sampai tidak dapat mengangkat barang. Setelah 3 bulan, akhirnya ia mengecek tangannya ke rumah sakit di Wuhan. Ternyata, akibat dari cara tidurnya, saraf radialnya telah terblokir karena tekanan penelangan kirinya dalam jangka waktu yang lama. Karena saraf ini mengontrol pergerakan jari, tekanan ini mengakibatkan saraf bengkak dan menyebabkan mati rasa pada jari dan pelemahan pergelangan tangan. Terlalu sering main HP sambil tidur miring. Tulang belakang gadis ini bengkok. Siapa yang suka main HP terlebih dulu sebelum tidur? Ternyata akibatnya buruk bagi kesehatan lho. Seorang gadis 16 tahun asal Kaohsiung, Taiwan ini mengalami sakit hubung yang parah sehingga ibunya membawanya ke dokter. Ternyata, sisi kiri tulang belakangnya mengalami bengkok serius sebesar 50 derajat. Bengkoknya tulang belakang ini diakibatkan kebiasaan sang gadis yang selalu berbaring sambil menyamping ke arah kanannya sambil memainkan ponselnya. Kebiasaan tidurnya memberikan tekanan lebih pada sisi kanannya, terutama untuk vertebra thorax dan vertebra lumbar. Dokter juga menjelaskan bahwa gadis itu jarang berolahraga, jadi otot intinya tidak cukup kuat untuk menyokong tubuhnya di posisi itu cukup lama. Tidak ingin terjadi padamu kan? Letakkan ponselmu sebelum tidur. Kurang tidur karena nonton Piala Dunia? Pria ini meninggal. Euphoria Piala Dunia 2018 yang digelar sejak 14 Juni lalu telah menggema di seluruh dunia. Penggemar bola pun tidak mau ketinggalan menyaksikan pertandingan bola yang diadakan 4 tahun sekali tersebut. Sampai-sampai rela begadang tengah malam. Seorang pria 28 tahun di Cina yang bernama Yang meninggal dunia diduga karena Piala Dunia yang mengganggu jadwal tidur normalnya. Bilansir dari Ai Feng, Yang adalah seorang penggemar berat sepak bola dan ia tidak pernah ketinggalan untuk menonton pertandingan. Ia sering begadang untuk menunggu pertandingan bola di TV dengan 11-12 gelas bir dingin sebagai teman. Ia dilaporkan menonton pertandingan sampai pukul 3 pagi sebelum ia tidur dan merasa kurang sehat di pagi harinya. Yang dilaporkan meminta izin kerja setengah hari dan bekerja saat siang hari. Kemudian satu jam setelah ia masuk kerja, ia merasa sakit dan pingsan di tempat. Rekan sekantornya sudah mencoba untuk menyadarkan Yang kembali sampai ambulansi tiba. Ketika ambulansi tiba, para medis memberikan CPR kepadanya. Namun sayang, Yang meninggal. Menurut Direktur Departemen Gawat Darurat di Yang Medical College, kematian Yang disebabkan karena pola tidur Yang tidak teratur dan kebiasaan minum ber adalah penyebabnya. Nah, bagi kalian penggemar bola, nonton sih boleh-boleh aja. Tapi tetap ingat kesehatan ya. Jangan Pakai Eyeliner Dalam Kendaraan Seorang wanita di Bangkok, Thailand berusia sekitar 20 tahun mendapatkan pelajaran berharga untuk tidak mengenakan make-up di dalam kendaraan. Wanita ini mengenakan eyeliner di dalam taksi yang terjebak kemacetan di area Dindai di area Bangkok. Tiba-tiba taksi menabrak pick-up truck di depannya hingga wanita itu terpental ke depan. Ternyata, eyeliner yang sedang ia pakai menancap ke dalam mata kirinya. Para medik datang dan memberikan pertolongan. Untungnya, stick eyeliner tidak mengenai bagian vital di matanya, jadi matanya tidak akan terganggu. Wanita itu dibawa ke rumah sakit Raja Viti dan para medik melepaskan bagian pensil tanpa luka yang lebih parah. Ini jadi peringatan bagi para wanita supaya lebih berhati-hati agar kejadian seperti ini tidak kembali terulang. Lebih baik menunggu dan gunakan make-up kalian di tempat yang lebih aman. Wanita jadi botak setelah bangun tidur Rambut panjang Tiarni Menzias dulunya adalah kebanggaan dan kebahagiaannya. Dia bahkan menjulukinya mahkota kemuliaan. Tetapi wanita berusia 19 tahun mulai kehilangan rambutnya pada bulan Oktober tahun lalu. Awalnya Menzias mengira rambutnya rontok, tapi ia sering bangun di pagi hari dengan sensasi terbakar di kulit kepala dan helai rambut di bantalnya dan terjalin di antara jari-jarinya. Ia akhirnya menyadari dia menarik rambutnya sendiri dalam tidurnya. Pada awalnya dia didiagnosa menderita alopecia, yang merupakan kerontokan rambut di mana sistem kekebalan tubuh secara keliru menyerang folikel rambut. Tapi akhirnya dia didiagnosa dengan trichotillomania. Kadang-kadang dikaitkan dengan depresi atau kecemasan. Trichotillomania adalah gangguan impulsif di mana penderita secara tidak sadar menarik rambut mereka. Penderita dapat menargetkan rambut dari kepala mereka, puluh mata, alis, lengan, kaki atau tangan. Pada dasarnya semua rambut di tubuh mereka. Menzias akhirnya terpaksa untuk mencukur kepalanya agar berhenti, yang katanya telah memberinya rasa lega. Para ilmuwan mengatakan memandang perangkat digital di malam hari bisa mengganggu tidur Anda. Menurut sebuah penelitian, cahaya biru yang dipancarkan oleh perangkat elektronik, termasuk smartphone, tablet, dan TV layar data, memiliki efek yang merugikan pada kualitas tidur. Cahaya biru juga dipancarkan oleh matahari. Hal ini mengaktifkan sel-sel di mata yang menekan produksi melatonin tubuh, hormon yang mengatur saat tidur. Penelitian menemukan bahwa subjek yang memakai kacamata untuk memblokir cahaya biru mengalami peningkatan tingkat melatonin sebanyak 50% dan dilaporkan tidur lebih nyenyak. Para penulis penelitian merekomendasikan agar orang-orang memakai kacamata yang menghalangi cahaya biru pada malam hari dan mengalihkan perangkat elektronik ke mode malam. Melakukan hal itu adalah rahasia untuk tidur malam yang nyenyak. Hati-hati kalau kalian lagi nge-charge handphone. Dilansir dari China Times, gadis berusia 14 tahun bernama Le Tisuan berpulang karena sebab yang mengejutkan. Pada tanggal 12 November, Tisuan dikabarkan tidur seperti biasa. Dia mengisi daya iPhone 6 miliknya untuk keesokan hari digunakan. Tragedi terjadi karena gadis itu menaruh iPhone miliknya di atas kasur ketika sedang mengisi baterai. Celakanya kabel iPhone-nya sudah rusak. Dia pun ditemukan oleh anggota keluarganya dalam keadaan tidak sadar dan langsung dibawa ke rumah sakit. Namun ternyata sudah terlambat. Polisi yang menginvestigasi kasusnya menemukan kabel yang memiliki bekas hitam terbakar. Mereka mencurigai itulah penyebab Tisuan berpulang. Lagi-lagi karena charge handphone sembarangan Seorang wanita bernama Luisa Pinheiro dilarikan ke rumah sakit karena tersengat oleh smartphone-nya. Kejadian ini terjadi di Rio de Janeiro, Brazil. Remaja 17 tahun ini diduga mencharge handphone-nya sebelum kejadian malang itu menimpanya. Sekitar pukul 5 sore, ia ditemukan tidak sadarkan diri di lantai dengan earphone yang sudah rusak parah di dekatnya. Sang nenek melihatnya tergeletak di atas lantai dengan earphone di telinganya. Dikabarkan bahwa earphone tersebut juga melalai di dalam telinganya. Memang kebiasaan mencharge handphone di kasur sambil bersantai sangat sering dilakukan orang. Tapi itu adalah kebiasaan buruk yang sangat berbahaya. Luisa segera dibawa ke rumah sakit. Namun nyawanya tidak terselamatkan. Jadi untuk Anda, cobalah hilangkan kebiasaan mencharge handphone Anda terlalu dekat sebelum tidur. Ini adalah mengapa kau harus selalu membersihkan kamarmu. Ini adalah Julia Pekar berusia 18 tahun. Ini adalah kakinya yang terluka dan ini adalah kamarnya yang berantakan. Julia sedang menonton Netflix selasa lalu dalam kamar tidurnya yang sangat berantakan di rumahnya di Papillion, Nebraska. Ia harus bangun untuk mengambil popcorn dan ketika ia melakukannya, ia menginjak pengisi baterai. Au, 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 au. Menurut Omaha World Herald, siswa SMA kemudian mengambil foto-foto kakinya dan kamarnya. Selanjutnya, ibunya menjabut pengisi baterai. Ia diberikan sutikan tetanus dan antibiotik setelah cedera. Tweet dengan foto-foto berbunyi, Ketika kamarmu berantakan, kau harus menerima konsekuensinya ketika tidak bisa melihat langkah kaki Anda. Jadi bersihkan kamar anak Anda, bersihkan kamar Anda. Ikat rambut mengancam nyawa karena menyebabkan infeksi pada pergelangan tangan wanita. Berikut adalah peringatan bagi mereka yang suka menaruh ikat rambut di tangan mereka. Ditaruh di sekitar pergelangan tangan ketika ia lupa menaruhnya di sana. Sekitar dua minggu yang lalu, wanita kentagi, Audrey Coe, sedang bergerak dan ia melihat benjolan pada pergelangan tangannya yang berubah menjadi infeksi serius. Pada tangan kanannya yang dominan, dia pergi ke dokter yang memberinya beberapa antibiotik. Tetapi infeksi terus berkembang lebih buruk lagi. Jadi dia membuat kunjungan ke ruang gawat darurat untuk mendapatkan operasi. Dokter Amit Gupta mengeringkan nanah dari boroknya pada pergelangan tangannya yang terinfeksi. Ternyata, ia memiliki tiga jenis infeksi bakteri, termasuk radang, parasit, dan polinegatif, yang mungkin masuk ke bawah kulitnya melalui pori-pori dan folikel rambut. Penyebab infeksi? Ikat rambut merah muda yang berkilauan. Sekarang Coe mengatakan dia tidak akan menyimpan ikat rambutnya di pergelangan tangannya lagi, terutama yang sulit untuk dibersihkan.